Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe, agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 80, ayo berangkat dengan pikiran tenang. Liang mengambil pil seukuran telur di balik pakaiannya, dan dengan lembut mengupasnya dengan tangan, melepas penutup luarnya, memperlihatkan bola duri porselen. Untuk memanggangnya, para pendeta Tao di Kuil Longhu menghabiskan banyak usaha. Pemilik kuil tua membangun tempat pembakaran porselen dengan sumber daya keuangannya. Setelah memiliki tempat pembakaran porselen ini, Liang tidak ingin menghasilkan banyak uang dengan membakar porselen untuk saat ini. Lagi pula, barang-barang ini akan lebih berharga jika dijual kepada pejabat tinggi di ibu kota. Jadi dia biasanya memanggang beberapa hal yang aneh, dan bola duri ini adalah salah satu produk utamanya. Dalam kehidupan Liang sebelumnya, dinasti Song telah menemukan bola mesiu berduri yang bentuknya seperti granat tanah liat, kulit luarnya terbuat dari porselen dan ditutupi dengan paku. Mengandung bubuk hitam. Meski ledakannya tidak terlalu kuat, benda ini adalah prototipe granat fragmentasi. Karena dia harus parkour di atap saat mengejar Kapten Liu, Liang melepaskan baju pelindung katunnya dan bahkan pedang anggarnya yang cepat. Namun meski begitu, bukan berarti dia tidak bersenjata. Sebaliknya, dia memiliki beberapa senjata pembunuh besar di pelukannya. Bola porselen jenis ini dibuat dengan sangat halus, dipoles oleh Liang di waktu luangnya, dan dia menggunakan kekuatan guntur untuk menyalakan kawat. Karena takut tertusuk duri, dia mengenakan pelindung kapas tebal di bagian luarnya. Sekarang Kapten Liu ingin menolak penangkapan, dia harus melakukan sesuatu yang kejam. Lelucon apa itu? Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai seorang pahlawan? Kapten Liu awalnya cukup gugup, tetapi setelah melihat dengan jelas apa yang dipegang Liang, dia langsung santai. Sekilas meskipun benda yang ada di tangan Liang itu terlihat cukup menyeramkan, namun yang pasti benda tersebut bukan terbuat dari logam, melainkan terlihat seperti tembikar. Ngomong-ngomong, tidak ada bedanya dengan memukul orang dengan batu saat gangster berkelahi satu sama lain. Dia tidak menyangka bahwa sarjana ini akan menghasilkan hal yang jelek meskipun terjadi guntur dan hujan. Sarjana Li, aku tahu kamu sangat terampil. Kamu benar-benar membuatku takut ketika kamu memanjat tembok kota tadi. Tapi setiap inci lebih panjang dan setiap inci lebih kuat. Aku punya pisau di tanganku. Kita tidak punya dendam. Kita hanya perlu menyingkir. Ambil jalan syurgamu dan aku ambil jembatan satu papan milikku. Kalau tidak, aku terpaksa akan mencabik-cabikmu hari ini. Liang sangat tahu bahwa semua pembicaraan tentang perlawanan pedang dengan tangan kosong adalah omong kosong. Siapapun yang mengajari Anda teknik itu, dan kemudian membiarkan Anda menghadapi pisau tajam dengan tangan kosong, itu adalah orang bodoh atau jahat. Pahlawan macam apa yang tidak membawa pedang di tangannya. Senjata yang dihadapi orang lain hanyalah domba yang harus disembeli. Di kehidupan Liang sebelumnya, dia berpartisipasi dalam pelatihan bertahan hidup pasukan khusus karena ketertarikannya. Pada saat itu, instruktur menjelaskan dengan sangat jelas bahwa cara terbaik untuk menghadapi lawan yang memegang pisau adalah dengan berlari. Saat itu, kita berbicara tentang belati kecil, tetapi belati resmi di tangan Kapten Liu bisa dianggap sebagai instrumen canggih di dinasti Zhou. Bilah pisau ini panjangnya dua setengah kaki, ditambah gagangnya, jangkauan serangannya lebih dari satu meter. Menghadapi senjata semacam ini dengan tangan kosong, jika tidak hati-hati akan kehilangan lengan, kaki, bahkan kepala akan terpenggal. Letakkan senjatamu. Letakkan tanganmu di atas kepala dan jongkok di dinding. Liang berteriak keras, tapi dia terus melangkah mundur, sudah lima atau enam meter jauhnya, membuat Kapten Liu tertawa. Seorang sarjana bau, dia yang mengetahui keadaan saat ini adalah seorang pahlawan, keluar dari sini dan biarkan kakek Liu mu keluar kota dengan lancar. Izinkan saya memberi tahu Anda dengan jelas, Hakim Kabupaten yang baru diangkat, Huang Bingwen, adalah paman kandung saya. Selama dia menjabat, sudah pasti tidak akan terjadi apa-apa pada saya. Bahkan Liu Heida harus dibebaskan. Kamu ingin menangkapku sebelum Hakim Daerah Huang menjabat, sungguh mimpi. Apa gunanya membawa begitu banyak orang hari ini? Mengapa kamu tidak membiarkan kakek Liu mu pergi saja? Kapten Liu berkata, tetapi dia tidak berhenti sama sekali. Dia memasang tali tebal di puncak tembok luar kota, memegangnya dengan satu tangan dan memegang rat pisau baja dengan tangan lainnya. Sampai jumpa lagi dalam tiga hari. Biarkan pamanku, Hakim Daerah Huang, memukulmu dengan tongkat dan menusukmu. Membuat tanda dengan besi solder dan mencambukmu, dan dia juga akan menangkap istrimu. Jika saatnya tiba, aku akan membiarkan bawahanku bergiliran melayani wanita jalang ini, membuatnya mengeluh setiap hari, dan kemudian menjualnya ke rumah bordil. Kapten Liu merasa sangat percaya diri dan dengan bangga menyelinap turun keluar kota melalui tali tebal. Ketika dia berada di tengah tembok kota, dia melihat Liang berjalan dengan cepat. Cek! Saat Liang menarik tangannya, kedua bola api kaltrok terlepas, dan gumpalan asap hijau keluar. Sebelum Kapten Liu menyadari apa yang dia lakukan, dua bola berduri dilemparkan ke arahnya. Jika ingin mengenai tubuh manusia pada jarak sejauh ini, caranya cukup mudah, Kapten Liu diam-diam mengeluh di dalam hatinya, menegangkan tubuhnya dan berusaha melewatinya. Tanpa diduga, Liang tampaknya sangat akurat, dan dia masih meleset dari sasaran hanya beberapa meter. Dua bola api berduri lewat dan mendarat di tanah di luar kota. Kedua benda ini ditutupi duri dan tidak memantul sama sekali ke tanah. Karena porselennya tebal, maka tidak pecah. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar dua suara keras di tanah, api meledak, pecahan porselen beterbangan, dan paku porselen tajam itu seperti hujan badai bunga pir, mengamuk di udara. Kapten Liu sekarang berpegangan pada tali besar dan dia akan jatuh ke tanah. Tubuhnya tidak bisa bergerak ke atas dan ke bawah, dan dia terkena pecahan porselen dari bawah ke atas. Untungnya, Li yang khawatir akan ada terlalu banyak suara, dan bola api berduri belum diuji dalam pertarungan sebenarnya, jadi suaranya tidak terlalu kuat. Dan karena dia khawatir akan pecah jika terjatuh, badan porselen dibuat sangat tebal, sehingga muatan bubuknya tidak mencukupi, dan tenaganya pun lebih kecil. Namun meski begitu, Kapten Liu tetap saja berteriak, punggungnya dipukul seperti sarang lebah, dan ia langsung terjatuh ke tanah dari udara. Pecahan porselen itu semuanya tersangkut di punggungnya, dan semuanya tertekan saat menyentuh tanah. Rasa sakit membuat pria itu menangis dan berguling-guling di tanah. Tembok kota tingginya lebih dari 5 meter, tetapi Li yang melompat seperti burung yang melebarkan sayapnya, dan melompat dari tembok kota. Di bawah keterampilan mendarat para master parkour, ketinggian ini sebenarnya bukan apa-apa. Saat ini, New Air dan kelompoknya akhirnya mencapai dasar tembok kota. Mereka mendengar dua suara keras di luar kota dan tidak dapat melihat jejak liang. Mereka sama cemasnya seperti semut di panci panas. Tuan Sarjana, apakah kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi di luar? Li yang menjawab dengan lantang, tidak ada yang penting. Kapten Liu memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan, dan harus meninggalkan kota. Bagaimanapun, kita semua saling mengenal. Saya akan menyalakan dua kembang api untuk mengantarnya pergi. Saat dia berbicara, dia mengambil pisau resmi dari tanah dan perlahan-lahan sampai ke sisi Kapten Liu. Li yang, tolong selamatkan hidupku. Kapten Liu berteriak putus asa, aku hanya berbicara dengan marah. Saat pamanku datang, aku pasti akan membiarkan dia membantumu. Dengan jaminan orang tuanya, jika pengadilan ingin mempromosikan pejabat tahun ini, hakim daerah pasti akan mengirimkan namamu. Saat itu, kamu akan lebih suka menjadi pejabat. Mendengar kata-kata pintar orang ini, Li yang berkata dengan tenang, hukum dunia ini adalah yang lemah memakan yang kuat. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu secara alami akan mati. Sebaliknya, jika saya baik hati dan berhati lembut, akhirnya akan seperti apa yang baru saja Anda katakan. Saya tidak hanya akan mati mengenaskan, istri saya juga akan mati karena terhina. Dalam hal ini, mohon biarkan Tuan Liu melakukan perjalanan Anda dengan tenang. Bab 81, saya akan mengurus ini. Setelah selesai berbicara, pedang itu bersinar di bawah sinar bulan, dan lampu merah meledak. Kepala besar berguling-guling di tanah. Li yang membunuh pria itu tanpa mengubah ekspresinya. Saat ini, dia mendengar seseorang berteriak dari atas tembok kota. Wan li yang, bagaimana kamu bisa sampai di sana? Niu Er dan delapan saudaranya sangat cemas di dalam kota sehingga mereka tidak bisa memanjat tembok kota karena sangat licin. Pada akhirnya beberapa orang melewati cara menumpuk, dan akhirnya membiarkan yang terkecil naik dengan menginjak yang lain. Setelah menunggu untuk naik, mereka memasang tali tebal di puncak tembok bagian dalam kota, dan sekelompok orang akhirnya memanjat satu per satu. Bulan berkelap kelip masuk dan keluar dari awan. Saat ini, bumi sedang gelap, dan meskipun Anda muncul, Anda tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di sekitar Anda. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Kata-kata tenang li yang datang dari bawah tembok kota, dan semua orang hanya melihat sosok bayangannya di bawah. Tidak ada orang lain yang boleh bergerak, Niu-er, turunlah sendiri dari tembok kota. Masalah ini sangat penting. Jangan biarkan saudara lain melihat ke arah ini. Sekarang Niu-er dan para saudaranya menganggap li yang sebagai dewa, dan setelah mendengar ini, mereka semua bertindak sesuai instruksi dengan patuh. Delapan Fajra Agung duduk bersila, tidak melihat ke bawah tembok di luar kota, sementara Niu-er perlahan-lahan menyelinap ke bawah dengan tali tebal dan terus mengobrol. Saya ingin bertanya, Tuan Cendikiawan, mengapa Anda bisa naik dan turun dari tembok kota dengan begitu cepat? Dari kejauhan, saya dapat melihat hal itu seperti elang terbang ke atas menara. Anda harus mengajari kami cara memanjat seperti itu. Saat dia berbicara, dia berbalik dan mengambil beberapa langkah ketika dia merasakan telapak kakinya tergelincir dan hampir jatuh ke tanah. Ketika dia menundukkan kepala, dia melihat di bawah kakinya yang gelap gulita. Niu-er merasa licin, dan dia pikir itu adalah genangan air yang ditinggalkan oleh hujan dua hari yang lalu. Tapi kemudian dia merasakan ada yang tidak beres, dan bau darah yang kental mengalir ke hidungnya. Melihat lebih jauh ke depan, meskipun cahaya bulan sekarang kabur dan pemandangan tidak begitu jelas, dia masih bisa melihat sesuatu seperti kepala manusia hanya dua langkah di depan. Niu-er mau tidak mau merasa takut. Ini masalah besar, Kapten Liu tidak mengaku bersalah dan dia penegah hukum. Sekalipun buktinya meyakinkan, dia masih mengenakan seragam resmi dan membunuh seseorang tanpa diadili. Selain itu, dalam tiga hari, Hakim Kabupaten Huang Bingwen akan menjabat, dan dia pasti akan mempermasalahkan masalah ini. Pada saat itu, apalagi dia, yang disebut sebagai Kapten Keamanan, dia khawatir semua orang yang terlibat dalam kasus ini akan diselidiki secara mendalam. Tutuan Liang, apakah kamu membunuh manusia ini? Meskipun dia sangat panik sekarang, seberapa besar otak yang dimiliki Niu-er. Dia masih berusaha sekuat tenaga untuk merendahkan suaranya sehingga hanya dia dan Liang yang bisa mendengarnya. Baru pada saat itulah dia mengerti di dalam hatinya, mengapa sarjana tersebut tidak membiarkan kedelapan saudaranya itu turun bersama, karena dia tahu bahwa kualitas psikologis orang-orang itu akan tidak baik setelah melihat ini. Kapten Liu bukanlah orang biasa. Pamannya adalah Huang Bingwen, Hakim daerah yang akan segera menjabat. Bahkan sekarang dia adalah seorang kepala polisi. Ii ini, kita perlu menemukan cara untuk menjelaskannya dengan cepat. Niu-er bergumam dengan suara rendah. Wanita gemuk di keluarganya itu adalah seorang ahli yang bisa melolong dalam kesedihan. Masalah ini pasti menjadi masalah besar. Wan Liang, jika kamu tidak bisa menahannya, pulanglah dan jaga dirimu, dan larilah bersama istrimu. Masalah ini benar-benar lebih besar dari langit, aku khawatir kita tidak bisa menghadapinya. Pada saat ini, awan terbuka dan kabut menghilang, dan sinar bulan kembali menyinari bumi. Niu-er dapat melihat dengan jelas bahwa wajah Liang tetap tenang seperti biasanya, dan benar-benar terlihat bijak dan kalem. Niu-er, kamu telah membuat kemajuan besar. Liang berkata sambil tersenyum, hanya karena kamu begitu ketakutan setelah melihat kepala polisi mati, itu membuktikan bahwa kamu punya otak. Kapten Liu tidak boleh mati. Jika dia mati, semua orang akan mengatakan bahwa kita membunuh orang dan membungkamnya. Tetapi orang ini juga tidak akan pernah dibiarkan hidup. Dia baru saja mengatakan bahwa selama pamannya Huang Bingwen menjabat, kita semua harus menunggu kematian. Ketika Niu-er mendengar ini, dia mengerti bahwa ini bukanlah tindakan sembrono yang dilakukan oleh sang sarjana, tetapi metode yang dia pilih setelah mempertimbangkan pro dan kontra setelah berada dalam dilema. Yang lebih kecil dari dua kejahatan adalah membunuh orang tersebut. Kita masih memiliki ruang untuk pertarungan kecerdasan dan keberanian. Kita hanya perlu mengatasi kesulitan saat ini. Diam-diam Niu-er mengeluh di dalam hatinya. Hal ini mudah untuk dikatakan, tetapi jika kepala seseorang dipenggal jatuh, dapatkah dia menempelkan kembali dengan lumpur? Bagaimana cara mengatasi kesulitan ini? Memikirkan hal ini, dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan bertanya, Tuan Liang, bukan berarti saya penakut. Ayo kita akui telah membunuh Kapten Liu. Saya khawatir kita tidak akan bisa menjelaskannya kepada Hakim Daerah ketika kita kembali. Menurutku semua orang mengira kamu tidak berdaya, dan tidak akan percaya, maka biarkan aku yang mengambil alih masalah ini. Tidak masalah jika aku menerima hukumannya. Liang tidak berbicara, tapi hatinya tidak bisa menahan untuk tergerak. Hanya berdasarkan beberapa kata yang diucapkan Niu-er, dia dapat mengatakan bahwa orang ini adalah orang baik yang menghargai cinta dan keadilan. Pertama-tama, orang-orang mengatakan bahwa yang membunuh Kapten Liu, bukan dia. Cara penggunaan kata-kata bawah sadar ini menunjukkan niat mereka. Dikatakan bahwa Anda dapat melihat semuanya secara sekilas. Detail yang tercermin dalam seluk beluknya jauh lebih baik daripada kata-kata heroik berikutnya. Tampaknya meskipun orang ini berasal dari latar belakang yang kasar, dia mampu, bertanggung jawab, dan memahami suatu budaya. Dia adalah bakat yang berguna. Niu-er, aku mengerti keinginanmu. Liang memiliki senyum senang di wajahnya. Masalah ini mudah ditangani, hanya perlu beberapa kata, tetapi kamu harus siap ditegur oleh hakim daerah. Kita katakan bahwa Kapten Liu telah mempersiapkan diri dengan baik. Dia menolak penangkapan dengan pisau, dan membawa tangga ke dalam tembok kota. Meskipun kita mengetahuinya tepat waktu, kita mengejarnya ke tembok kota selatan, dan hanya bisa melihatnya melarikan diri. Nada suara Liang menggoda, tapi itu seperti sebotol anggur kental, memberi pencerahan pada Niu-er. Tuan Liang Anda adalah seorang dewa. Mengapa saya tidak memikirkan dengan otak bodoh saya ini? Ya, Kapten Liu ini dulu dijuluki Rusa Liar. Dia berlari sangat cepat. Dia sudah bersiap. Jika kita tidak bisa mengejar, biarkan orang ini kabur. Katakanlah ini saat kita kembali. Dan tubuh itu, ayo kita gali lubang dan kubur secepatnya, atau buang ke dalam kolam. Niu-er tiba-tiba mengerti dan mengulurkan tangan untuk mengambil kepala dari tanah, tapi ditahan oleh Liang. Liang. Jangan khawatir, apakah delapan saudara yang dibawa ke sini semuanya merupakan persahabatan yang bisa dipercaya. Selama salah satu dari mereka mengatakan yang sebenarnya, bencana akan datang dari surga. Niu-er menepuk dadanya dan berkata dengan penuh emosi, Jangan khawatir, aku dan saudara-saudara ini akan berbagi hidup dan mati bersama, dan kita bersembilan akan menjadi pemberani. Liang mengangguk dan berbisik, mayat tidak boleh dikubur atau ditenggelamkan di kolam seperti ini. Itu sangat mudah ditemukan dan lambat laun semuanya akan menguap dan terbongkar. Niu-er, cari kuali besar, potong-potong mayat ini dan rebus. Daging busuknya akan dibiarkan berserakan di mana-mana, tulangnya akan dibakar dan dihancurkan, lalu ditinggalkan di jalan untuk dilindas oleh kereta orang yang lewat. Mari kita bersumpah dengan kejam. Siapapun yang membocorkan informasi akan mengalami nasib seperti ini. Niu-er sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya menggigil. Dia bahkan tidak berani melihat wajah Liang. Dia berlutut dengan satu kaki tanpa sadar dan mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan. Aku, Niu-er, akan mengikutimu sampai mati, dan aku tidak akan pernah berpikir dua kali. Liang tahu bahwa dia sedang berdiri di tepi tebing. Saat Huang Bingwen menjabat tiga hari kemudian, dia pasti akan menyelidiki masalah tersebut. Saat itu, Liang khawatir bencana lain akan datang. Bersambung.